Hai semuanya balik lagi di channel gebrina crochet di video kali ini saya akan membuat dompet rajut motif kerang model terbaru dan pastinya sangat mudah untuk teman-teman pemula simak video ini sampai selesai dan jangan lupa klik subscribe like comment share video ini ke teman-teman yang lain klik juga tombol loncengnya ya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari saya untuk project ini saya menggunakan benang polycherry bisa menggunakan hackpen nomor tiga atau nomor empat di sini saya menggunakan nomor empat ya pembelian perlengkapan merajut silahkan teman-teman cek linknya di bagian description box Oke langsung saja kita mulai pertama buat slip knot lalu buat shins atau rantai sebanyak 25 kali jadi untuk dompet ini itu kelipatan dari enam rantai ya jika teman-teman ingin membuat ukuran lebih besar dari 25 rantai bisa teman-teman tambahkan dengan kelipatan enam Oke 25 rantai selesai selanjutnya buat pondasi ya langsung saja di lubang rantai pertama isi dengan satu single crochet di lubang rantai berikutnya isi dengan satu single crochet selesaikan hingga ke lubang rantai yang terakhir di masing-masing lubang isi dengan satu single crochet dengan jumlah total nanti ada 24 single crochet dalam satu baris Hai Oke sudah selesai hingga ke lubang rantai yang terakhir baris pertama selesai ya lanjut baris kedua dua diawali dengan membuat satu shins lalu posisinya dibalik seperti ini lanjut lagi kita isi dengan satu single crochet di masing-masing lubang pastikan jumlah total dalam baris kedua ini juga sama ya yaitu 24 single crochet selesaikan hingga ke lubang yang terakhir Hai nah untuk bagian pondasinya sudah selesai ya teman-teman cukup dua baris saja selanjutnya kita akan next ke bagian badan dompetnya diawali dengan membuat tiga rantai ini kita masuk ke bagian motif ya lalu balik seperti ini di lubang yang sama dengan tiga rantai isi dengan dua double crochet 12 double crochet di lubang yang sama jadi ini jumlahnya ada tiga double crochet ya tiga rantai di awal putaran tadi itu kita hitung sebagai satu double crochet lanjut ini kita skip atau kita kosongkan dua lubang tidak kita isi 12 ini kita kosongkan di lubang ketiga isi dengan slip stitch kemudian skip lagi dua lubang atau kosongkan dua lubang ya 12 di lubang ketiga buat double crochet sebanyak lima kali 1 masih di lubang yang sama 2 double crochet 3 double crochet 4 dan 5 double crochet di lubang yang sama nah hasilnya seperti ini selanjutnya tinggal diulangi saja ya skip dua lubang 12 di lubang ketiga buat slip stitch lalu skip lagi dua lubang 12 di lubang ketiga buat 5 double crochet bulan setelah tinggal di lubang ketiga buat di lubang ketiga buat aplikasi dw4 dan 5 dc di lubang ketiga buat latih Majesty Dispri У bölang 3 dc4 dan 5 dc di lubang yang sama ayo caters bagian ujung nah ini saya sudah di bagian ujung skip dua lubang 12 di lubang ketiga atau di lubang yang terakhir kita isi dengan tiga double crochet ya sama di awal baris tadi 12 di lubang ketiga isi dengan tiga double crochet satu di lubang yang sama dua dan tiga double crochet jadi di baris pertama ini di awal dan di akhir baris itu berakhir atau berawal dengan tiga double crochet lanjut baris kedua diawali dengan membuat satu rantai lalu dibalik seperti ini dan sekarang kita akan membuat lima double crochet di lubang bagian tengah ini ya di antara motif atau di antara kedua motif ini kita skip dulu dua lubang 12 di lubang ketiga ya tepatnya di bagian tengah Nah kita isi di sini dengan lima double crochet satu dua tiga double crochet 4 dan lima double crochet di lubang yang sama Oke hasilnya seperti ini lanjut lagi skip dua lubang 12 di lubang ketiga buat slip stitch tepat di tengah tengah-tengah motif kerang baris sebelumnya ya lanjut lagi skip dua lubang 12 di lubang ketiga tepatnya di tengah isi lagi dengan lima double crochet satu dua tiga empat lima double crochet di lubang yang sama selanjutnya tinggal kita ulang-ulang saja ya dengan cara yang sama seperti tadi skip dua lubang slip stitch di lubang ketiga skip dua lubang lima double crochet di lubang yang sama Oke ini sudah di bagian ujungnya untuk baris kedua ini di bagian ujungnya skip dua lubang di lubang ketiga atau di lubang yang terakhir itu isi dengan slip stitch Oke untuk baris kedua itu berakhir dengan slip stitch ya kita lanjut lagi baris ketiga diawali dengan membuat tiga rantai untuk baris ketiga itu sama seperti baris pertama ya awali dengan tiga rantai lalu balik dan di lubang yang sama dengan tiga rantai isi dengan dua double crochet di lubang yang sama jadi totalnya ada tiga ya tiga rantai tadi kita hitung sebagai satu double crochet lanjut skip atau kosongkan dua lubang di lubang ketiga buat slip stitch kemudian sama seperti tadi skip dua lubang di lubang di lubang ketiga tempatnya di tengah isi dengan lima double crochet di lubang yang sama dua tiga empat lima double crochet selesaikan hingga ke akhir baris ya dengan pola yang sama oke untuk baris ketiga ini itu berakhir dengan tiga double crochet ya di lubang yang terakhir ini kita skip dulu dua lubang kemudian di lubang yang ketiga atau di lubang yang terakhir isi dengan tiga double crochet di lubang yang sama jadi baris ketiga ini sama persis caranya seperti baris pertama ya ya teman-teman dan baris kedua nanti akan sama seperti baris keempat begitu seterusnya ya Oke ini lanjut baris keempat diawali dengan membuat satu rantai sama seperti baris kedua tadi ya kemudian baru lanjut lima double crochet di bagian tengah dan selesaikan hingga ke baris 26 dan selesai di baris ke-26 dengan panjang 18 cm dan lebar 9 cm sekarang kita buat bagian atasnya ya untuk mempermanis di sini saya akan membuat motif krep buat satu rantai lalu kita akan merajut mundur ya di masing-masing lubang isi dengan satu single crochet lubang berikutnya kita rajut mundur isi lagi dengan satu single crochet lubang berikutnya isi lagi dengan satu single crochet begitu seterusnya nah selesaikan hingga ke bagian ujung atau ke lubang yang terakhir ya oke ini sudah selesai untuk satu baris baris yang terakhir selanjutnya ini kita kunci mati ya buat slip stitch atau pasen off dengan cara seperti ini lalu buat satu rantai dan gunting benangnya oke selesai selanjutnya ini untuk sisa benang jangan lupa dirapikan dengan cara ditarik ke bagian belakang lalu kita gunting dan bakar tipis-tipis next sekarang kita akan lanjut ke proses finishing ya ini kita lipat seperti ini sehingga membentuk seperti dompet yang ada penutupnya jadi cukup satu lembar saja ya untuk bagian sisi kiri dan kanan ini akan kita jahit untuk cara menjahitnya bisa teman-teman perhatikan video ini sampai selesai nah ini saya menggunakan jarum tas pastry ya nah untuk cara menjahitnya disini saya jahit bolak-balik saja ya atau kalau teman-teman punya teknik dan cara menjahit yang lainnya bisa teman-teman jahit seperti keinginan sendiri ya nah ini saya ngambilnya satu serat benang depan dan belakang ya jadi terdapat dua serat benang yang dijahit seperti ini dan selesaikan hingga ke jahitan yang terakhir atau ke bagian ujung dengan cara yang sama nah ini selesai selanjutnya tinggal kita jahit mati di bagian dalam dompetnya ya selesaikan di sisi satu lagi ya dengan cara yang sama oke ini sudah selesai teman-teman untuk sisi kiri dan kanan sudah selesai saya jahit dan hasilnya seperti ini tahap selanjutnya saya akan memasang pengaman ya yaitu saya menggunakan kancing magnet jika teman-teman ingin menggunakan kancing tempur melapa atau kancing baju juga it's ok ya supaya kaki kancing magnet yang ada di bagian penutup atau di bagian atas ini tertutupi disini saya akan menutupinya menggunakan aksesoris seperti ini tinggal kita lem aja menggunakan lem tembak ya dan ini dia hasilnya dompet rajut motif kerang model terbaru sudah selesai ya terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai semoga bermanfaat dan mudah dipahami sampai jumpa di video-video saya berikutnya jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain ya see you